kita begini, mari kita makan lumayan hitam guys, tapi suakilah ini tenur bulu thank you ini guys ini lumayan keasinan sih sekarang banyak banget yang lagi ngantri kareli kareli ini juga terlihat bagus sih guys namaskara 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 gak tau itu apa namanya ini terlihat enak oke guys, kita berpindah wah, kacangnya enak juga tuh guys saya mau cari tempat sambat saya gak bisa makan semuanya timurnya masalah buruk oke apa ini air puri puri oke oke ini puri ini puri ini air ini airnya dan itu puri ini puri ini puri terima kasih terima kasih panas banget kita duduk disini kita cobaik guys oke guys jadi ini makanannya namanya masalah puri dan harganya itu Rp40 atau dan isinya itu ada kayak ini ada tomat oke guys bisa coba kami pakai kamera seadanya karena saya dan mari kita coba ini guys masalah puri harganya itu Rp8.000 kalau disini Rp40.000 tapi kalau di Indonesia itu harganya Rp8.100.000 ini kalian bisa lihat ini ini pertama kalinya saya makan dan mari kita coba apakah ini benar-benar rena oke kita makan ya guys ini jangan 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 jujur ini rasanya itu enggak aneh yang masalah puri ini Saya rasa kayak makan kerupuk Kemudian dikasih saus pedas Kayak banyak cabai Ya gitu doang Enak kok Saya pikir rasanya kan kayak Aneh gitu guys Tapi ternyata gak Seane yang saya pikirkan Ini bener-bener lumayan enak Kita dapat kerupuk Baru dikasih saus gitu Lumayan enak Kita lanjut makan guys Tapi di jurni nih yang lumayan pedas Saya gak terlalu suka pedas Yang kerasa itu tomatnya Sama bawang merahnya Karena ini banyak banget bawang merahnya Tomatnya juga banyak banget Terus dikasih sausnya itu Kayaknya yang bikin pedas itu sausnya Jadi agak Gimana ya guys Oke guys Kita lanjut makan Terus kita cari makanan Lagi setelah ini Guys Yang tadi masalah purinya Jujurnya itu Sebenarnya gak terlalu Enak juga Gak terlalu Buruk juga sih rasanya Cuma bagi saya yang gak suka pedas Saya gak terlalu Gak terlalu doyan Makannya guys Itu rasanya Kalau di Indonesia Seperti Mee titik Ya Tapi Mee titik itu Mungkin karena Sering makan Jadi Rasanya Enak-enak Ada Ada rasa Ayam-ayamnya Ada bahsonya Ini benar-benar Lebih Banyak Bumbu Bumbu Ya Sayur-sayuran Tomat Kemudian Kacang-kacangan Terus ada bawang merah Terus ada Kacinta bawang merah Jadi ya Gitu lah guys Rasanya Tapi mungkin Bagi teman-teman Yang suka makan Yang bawang merah Pasti kalian suka Dan selanjutnya Saya mau coba Makan lagi guys Tapi makanannya Mungkus Tapi saya suka Ini saya bungkus Karena saya gak bisa Makan semuanya Oke Coba kita cari Yang lain guys Oke guys Oke guys Jadi kita dapat Gorengan Harganya ini Rp2.000 Kita dapat Dua Jadi Korang lebih Rp1.100.000 Oke guys Jadi ini Gorengannya Yang harganya Rp2.000 Dapat dua Atau Rp1.100.000 Bagi Yang lumayan enak Kayak Gorengan Di Indonesia Tapi ini Isinya Lombok Lombok besar Lumayan enak Lumayan Terus Kita dapat Ini Ini namanya Terong Yang mungkin Sudah dibagi-bagi Sudah dipotong Empat kali Kali Lumayan enak Ditambah sosnya Sos videonya Barat banget Batis banget Itu guys Sos videonya Ini pengurangannya Lumayan Hitam guys Tapi Suakilah Guys Tambah banyak banget Orang yang datang Ini Pada hari ini Udah Ini baru Jam 8 Dia sepantas banget Banyak orang yang datang Oke guys Mari kita lanjut Cobain Makanan India Kita coba Ini Mirip Tenur bulu Namanya Ya Ekron Harganya itu 8.100 Itu segitu guys Ini sementara Dibuat sama Abangnya Wah Wah Dibuat sama Dibuat sama Sos tomat Ini Ini kayaknya Enak Ini kayaknya enak nih Guys Ada bumbu Masalah Ini Thank you Bye Ini guys Ini cara buatnya Tolongnya langsung Diambil dari situ Kita lihat bagaimana Cara buat ini Dibuat sama Dibuat sama Hai luta-luta ada ada malah di emang di ini kayak cara buat telur bulu gak sih ini punya aku guys ini ya bang-bangnya lagi buat mari kita lihat proses pembuatan telur burungnya jadi langsung dipasukin ke lubangnya keren keren oke guys mari kita cobain harganya itu Rp 8.000 satu burung ini kita lihat burungnya mari kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian gak dengar soalnya berisik banget disini guys mari kita lanjut berburu guys bukannya kamu punya ice cream? ice cream? ice cream top of our phone got one mango for sweet mango? mango how much? 20 20 oke, give me 1 ice creamnya itu 4.000 oke thank you thank you jadi ini ice cream di India harganya itu 4.000 jadi biasain kalo kalian beli itu guys tanya dulu harganya jangan sampe kalian di 4 tol dikasih harga tinggi padahal murah oke, mari kita coba makan ice creamnya ice cream India guys, jadi ini ice cream di India harganya itu 4.000 mirip sih sama ice cream di Indonesia guys dan malahan lebih besar lagi ini rasa mangga guys makin-makin saya suka berasa mangga banget ini guys saya abis cindulet creamnya kalo terlalu banyak bicara nanti menelit guys ini 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 guys jadi di sini bener-bener udah rame banget punya banget orang yang dan man dan sepertinya saya harus pulang karena sesuai juga buat video kalo terlalu banyak orang saya nggak bisa bicara banyak ngomongan guys oke jadi kita pulang kalian bisa lihat video phone-nya Ini kalau kalian lihat video ini Jangan lupa bantu buat like, komen, dan subscribe Karena bener-bener video ini Buat kesini Upaya yang sangat besar Saya pun gak tau ternyata bisa sampai Kita mulai